Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Kulia Motor Sahabat Semoga berada dimanapun anda berada Saya doakan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada Semoga apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain Dan menjadi berkat Itu saja doa kita setiap hari Baik sahabat disini ada piksan Yang tidak mau Di starter Sama sekali tidak connect Sama sekali tidak connect Namun disini Di lampu kilometer atau task force Ada Nah seperti ini Ini kalau di kontak Oke ya Tidak ada masalah Klakson bagus Signal bagus Semuanya bagus Artinya disini Tidak ada masalah Di bagian skring Ya Kalau skringnya ada yang putus Apinya tidak akan masuk Ke dashboard Dan klaksonnya tidak menyala Semuanya tidak menyala Apabila klakson menyala Dan semuanya menyala Artinya api sudah disalurkan Ke tombol starter Bisa saja terjadi putus Bisa saja terjadi putus Di tengah Diputus di tengah Atau memang tombolnya Yang tidak connect Nah langkah pertama Kita akan periksa Di bagian aki dulu Kita akan periksa Di otomatis starter Atau di bending starternya Yang ada di bawah Jok tempat duduk Disini Nah oke Disini kita lihat Nah ini sepertinya longgar Longgar tapi itu tidak berpengaruh Tidak berpengaruh ke starter Tapi kita coba kuatkan dulu Kita coba kuatkan dulu Jika nanti Kita periksa saja Kita akan lihat Di bagian bending starter Jika di bending starter ini Duh ini sudah lepas Iya Kita cek dulu Di bagian disini Di bending starter Nah ini Ya kita buka Kita buka disini Nah Kita akan tes langsung saja dulu Kita bikin hubungan langsung Ya Antara dua kabel ini Bila kita hubungkan disini Stutternya hidup Artinya tidak ada masalah Dengan starter Nah sebelumnya kita Kita kencangi dulu Baut disini Nah baik Kita kencangi dulu Oke Kita coba lagi Setelah kita kencangi Ini kita coba dulu Kalau-kalau Memang disitu Yang tidak sanggup Untuk memberikan api Oke Kita coba starter Nah Tapi memang tidak ya Nah ini Saya sudah tekan Nah ini Memang tidak sanggup Memang tidak ada Konek Memang tidak konek ya Oke Kita matikan kembali Lalu kita Tes langsung dari sini Dari bendiknya Ya Kita gunakan kabel saja Sekitar 10 cm Boleh Nah ini Kabelnya sekitar 10 cm saja Ya Kita lipat Ujungnya dulu Seperti ini Agar lebih kuat Kabel yang bagus ya Kabel Nah ini Nah ini Kita hubungkan disini Dengan Mau kita onkan kunci kontak atau tidak Itu sama saja Ya Nah ini Ini kunci kontak saya onkan Biar lebih pasti Nah Nyala ya Ini kalau disini nyala Kalau disini nyala Ada Ada dua kemungkinan Bendiknya yang bermasalah Ya Bendiknya yang bermasalah Atau Ada kabel yang putus Ya Jika Bendiknya bermasalah Tentunya kita akan tes disini dulu Di bagian kabel disini Salah satu kabel disini Kita akan tes Ya Nah langkah selanjutnya Untuk mengetes Bendik ini bagus Atau tidaknya Bendik ini Seperti ini Kita gunakan lagi kabel ya Gunakan lagi kabel Bendiknya kita pasang kembali Ya Kita pasang kembali Bendiknya seperti ini Nah disini ada kabel Merah les putih Dan ada Biru les putih Ya Kalau merah les putih ini Adalah api Adalah api dari Aki Ya Kalau Biru les putih ini Dari tombol starter Ya Ingat Ini Cara ya Cara mengetahui Bendik starternya yang rusak Dan Bisa sekaligus Masalah kabel dan tombol starter Di head Nah baik Kita coba tes Kita pasang di kabel Biru les putih Ya Biru les putih Jika disini kita Tempelkan ke masa Atau masa Bodi Rangka motor Atau masa Aki Ya Motor ini tidak hidup Itu berarti Bendik starternya Yang rusak Oke Sekali lagi Jika saya tempelkan Ini ke masa Atau bodi mesin Atau masa Aki Tapi motornya Tidak menyala Itu artinya Artinya Bendik starter ini Yang bermasalah Ya Jangan lupa Kontaknya di on Kontaknya harus di on Ya Seperti ini Nah Kontaknya harus kita on Oke Nah Kembali ke sini Ya Mari kita tempel Ke masa Aki Boleh Ke rangka bodi Boleh Kita coba Ke masa aki Nah Menyala Artinya Disini Artinya Disini Bendiknya Bagus Ya Ketika kita pegang Terasa bendik ini Platinanya Terasa bergerak Ke Tombol Ke bodi mesin Juga Kerangka motor Juga bisa Ya Kerangka besi Juga bisa Nah Cari yang terkelupas Bagian sini yang terkelupas Kita stacerkan Ya Itu artinya Bendiknya bagus Nah Jika sudah begini Kita sudah bisa pastikan Bahwa Jalur dari tombol Nah Jalur dari tombol Disini Ada yang terputus Atau memang Tombolnya yang tidak Connect Ya Jadi langkah Pertamanya Kita buka Tombol disini Kita buka tombol disini Dan kita uji lagi Api yang ada disini Ya Bukan api yang ada disini Disini adalah Masa Masa yang Disatukan disini Untuk menghidupkan motor Oke Kita lihat Berarti ada masa disini Yang tidak connect Baik Kita langsung saja buka Berarti Berarti Untuk di bagian bendik Disini Sudah tidak ada Masalah Kita Boleh tutup Kembali disini Persalahan itu Sudah pasti Di bagian tombol Di hand Oke Kita pasang Kembali semuanya Aki sudah Kita kencangkan Dan Oh disini Penahan disini Juga sudah terlepas Ya nanti Kita akan pasang Oke Tinggal pemasangan Saja nanti Disini Oke Kita pindah Ke Hand Oke Kita akan buka Di hand Nah Baik Langsung saja Kita buka Di bagian hand Saya gunakan Obeng ketok Lebih enak Buka Seperti ini Dengan Tangkai kunci T Nah Seperti ini Nah Mudah sekali Kalau buka Dengan kunci Dengan obeng ketok Seperti ini Jika sudah Kita longgarkan Boleh kita gunakan Obeng biasa Aduh Kita gunakan Obeng biasa Disini Oke Ini sudah Kita buka Nah Kita lihat Disini Ya Nah Nah itu Di tombol Starternya Sepertinya Memang kotor Kita buka Aja dulu Nah Ini memang Sulit ya Untuk buka Disini Kalau tidak Kita buka Di bagian Di bagian Total body Nah Kita coba Aja dulu Seperti ini Coba Dilihat Dari sini Ini ada Bekas solderan Solderan Kabel Di dalam Disini Kita tempel Saja Kita tempel Dengan Obeng Seperti ini Dengan Kunci kontak Kita on Kalau dia Menyala Artinya Terhubung Disini Nah Ini tidak Menyala Oh ya Menyala Nah Menyala Kita coba Lagi Nah Ini sudah Jelas Masanya Yang putus Masanya Masanya Yang terputus Karena Ketika Tersentuh Ke Stang Disini Itu Dia Menyala Nah Ini Coba Kita pegang Disini Nah Kita pegang Disini Nah Lalu Kita Tempel Nah 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 Artinya Ada Masa Disini Yang terputus Ya Ada Masa Disini Yang terputus Ketika Saya hubungkan Dua Dua bekas Soderan Disini Saya hubungkan Dua bekas Soderan Disini Dia tidak Menyala Ya Nah Seperti ini Kita ulangi Jangan sampai Tersentuh Dengan Stang Nah Ini Saya hubungkan Hanya dua Ini saja Dia tidak Menyala Ya Tapi ketika Dengan Stang Dengan Stangnya Nah Itu Menyala Ya Tidak Kelihatan Ya Nah Ini Saya Perjelas Lagi Nah Ini Nah Itu kelihatan Ya Bagian dalam Ada 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 Bagian dalam Kita Lihat Soderannya Ada Dua Kabel Merah Dan Kabel Biru Ya Kabel Merah Dan Kabel Biru Ketika Kabel Merah Ini Kita Kabel Merah Dan Kabel Biru Ini Di Solderannya Kita Tempel Dia Hanya Dua Itu Saja Itu Tidak Menyala Mestinya Dia Menyala Nah Mestinya Dia Menyala Tapi ketika Kabel Biru Saya Tempel Ke Masa Nah Dia Menyala Artinya Kabel Yang Merah Disini Ada Masalah Ya Kabel Merah Disini Ada Masalah Berarti Kita Harus Buka Di Bagian Disini Di Bagian Kabel Kabel Di Dalam Disini Di Kabel Tombol Stutter Disini Mungkin Mungkin Saja Kabel Itu Putus Ya Nah Karena Disini Dia Menyala Coba Kita Coba Tes Tombol Kita Tes Tombol Disini Kita Tempel Kemasa Kemasa Lalu Kita Tekan Nah Dia Menyala Ya Paham Sahabat Paham Ya Paham Ya Nah Yang Merah Yang Kabel Merah Saya Tempelkan Kemasa Seperti Ini Nah Kabel Merah Disini Saya Tempelkan Kemasa Nah Saya Tempel Kemasa Stang Lihat Lalu Saya Tekan Stutter Ya Dengan Tangan Saya Tekan Stutter Motor Ini Menyala Nah Artinya Memang Masa Masa Kabel Merah Disini Yang Kutut Bukan Merah Orang Atau Apa Ini Keliatannya Seperti Orang Atau Merah Nah Gak Tau Dilihat Nantinya Kita Lihat Nanti Merah Sepertinya Merah Orang Atau Merah Nah Kita Lihat Nanti Di Bagian Disini Yakin Saya Yakin Kabel Disitu Kutus Kalau Seandainya Nanti Tidak Bisa Kita Akali Kita Akan Buat Masa Sendiri Baik Ini Kita Coba Buka Dulu Di Bagian Disini Nah Kita Akan Lihat Kabel Kabel Berarti Untuk Di Tombol Stutter Ini Bagus Bagus Untuk Di Tombol Kalau Hanya Di Platinanya Kotor Itu Boleh Dibersihkan Dengan Antikarat Saja Tinggal Tembak Dengan Antikarat Itu Sudah Bersih Jadi Untuk Di Kasus Motor Ini Kita Harus Periksa Kabel Disini Kabel Yang Kebawah Yang Warna Merah Merah Atau Oren Seperti Kita Akan Lihat Dan Kita Buka Di Bagian Bawah Disini Arah Nah Kemana Nah Arah Ke Bagian Kepala Ya Arah Ke Bagian Lampu Disini Kita Harus Buka Di Dalam Disini Baik Kita Langsung Saja Buka Dulu Kita Lihat Mana Kabel Nya Disini Yang Ke Atas Ya Ini Nah Ini Ya Yang Soket Hitam Nah Kita Lihat Disitu Tadi Kabel Merah Atau Oren Ya Oh Merah Merah Hitam Ya Merah Hitam Disini Ya Nah Baik Kita Akan Coba Dulu Kabel Disini Kita Buka Kita Akan Tes Kabel Disini Apakah Putus Ditengah Ya Kita Gunakan Multifactor Nah Ini Saya Akan Cek Dulu Kabel Disini Apakah Terhubung Atau Ada Putus Ditengah Dengan Kesini Ya Kesaklar Ya Di Nah Kita Cek Nah Itu Bergerak Ya Artinya Kabel Yang Dari Tombol Disini Kebawah Itu Bagus Bagus Nah Berarti Permasalahannya Di Sekitar Sini Kebawah Nah Ini Kalau Kabel Ini Kita Buka Kita Buka Ini Akan Semraut Jadinya Nanti Ya Nah Ini Juga Akan Memakan Waktu Yang Lama Sampai Ke Kabel Bodi Disini Bisa Jadi Putusnya Di Bagian Dalam Disini Nah Alternatifnya Cara Mudahnya Bagi Saya Cara Mudahnya Disini Saya Akan Putus Disini Lalu Saya Gabungkan Masa Ya Saya Putus Disini Lalu Saya Gabungkan Saja Saya Cari Masa Disini Ya Jadi Seperti Itu Kalau Kita Buka Disini Akan Memakan Waktu Panjang Bagi Sahabat Semua Mungkin Para Pemula Mungkin Akan Kesulitan Nanti Akan Menyatukan Kabel Saya Perlihatkan Cara Simple Saja Disini Untuk Menghubungkan Kabel Ini Saja Ke Masa Ya Kabel Yang Merah Hitam Ya Sudah Langsung Menyala Kita Buktikan Disini Ya Kabel Ini Akan Saya Putus Saja Nah Kita Buka Dulu Disini Sangat Sayang Ya Kalau Kita Obrak Abrik Kabel Ini Semuanya Sayang Sekali Dia Hanya Kabel Masanya Saja Yang Terputus Dan Tidak Akan Berpengaruh Dengan Yang Lain Ya Sudah Jelas Kabel Masa Nah Kita Buka Lagi Kita Lihat Kita Coba Tarik Dulu Kita Coba Tarik Kabel Ini Apakah Sekitar Disini Yang Putus Nah Kita Tarik Ya Biasanya Ditarik Seperti Ini Kalau Dekat Disini Putus Dia Akan Ini Akan Tertarik Kita Coba Tarik Pake Tang Nah Artinya Jauh Di Bawah Ini Tidak Putus Kita Tarik Seperti Ini Artinya Jauh Di Bagian Bawah Yang Terputus Mungkin Bisa Saja Di Kabel Bodi Disini Nah Akhirnya Kalau Kita Lakukan Penelusuran Sampai Kebawah Kita Urut Sampai Kebawah Mungkin Semuanya Bisa Kebuka Jadi Alternatif Kita Putus Saja Disini Kita Putuskan Kita Putus Saja Disini Nah Nah Ini kita Konekkan Dengan Masa Kita cari Masa Disini Nah Seperti Ini Ya Nah Jadi Kita Tempel Kembali Seperti Ini Nah Kita cari Kabel Panjang Seperti Ini Kita Hubungkan Disini Kita Hubungkan Dulu Disini Ini saya Hanya Memperlihatkan Saja Dulu Agar Sahabat Semua Mudah Untuk Mencari Penyakitnya Yang Seperti Ini Nah Ini Nah Lalu Kita Coba Tekan Dengan Kita On Kunci Tontak Ya Seperti Ini Sudah Menyalah Artinya Memang Masanya Yang Bermasalah Jadi Ini Tinggal Kita Hubungkan Saja Dengan Masa Kita Boleh Cari Di Bodi Atau Di Kabel Masa Juga Boleh Disini Kita Jumper Saja Dengan Masa Masa Di Lampu Boleh Atau Masa Yang Lain Tapi Kalau Di Masa Lampu Nanti Akan Terjadi Dikonek Dengan Lampu Nah Sebaiknya Ke Masa Tersendiri Saja Kita Hubungkan Masa Tendiri Saja Tinggal Mencari Tinggal Menghubungkan Masa Saja Seperti Ini Kita Coba Lagi Kita Tekan Saternya Nah Nah Tidak Menyala Jika Jika Tidak Tidak Tempel Masa Dia Tidak Menyala Artinya Memang Kabel Yang Merah Tadi Putus Di Bagian Dalam Kalau Kita Cari Di Dalam Mungkin Susah Terlalu Panjang Nah Kita Jumper Saja Disini Oke Sama Seperti Itu Jelas Tinggal Tinggal Mengkonekkan Kabel Ini Dengan Kabel Masa Saja Oke Nah Kita Gunakan Kabel Segini Saja Nah Kita Cari Dulu Di Kabel Yang Mana Yang Bisa Kita Coba Disini Yang Hijau Disini Ya Tidak Yang Hitam Hitam Juga Masa Kita Coba Nah Itu Dihitam Disini Bisa Dihitam Disini Bisa Jadi Kita Tidak Mengganggu Untuk Di Lampu Nah Baik Kita Jumper Saja Seperti Ini Kita Panjangkan Nah Seperti Ini Kalau Kita Tempel Ke Bodi Juga Bisa Tapi Mungkin Akan Keluar Nah Disini Kita Buka Saja Kita Buka Saja Seperti Ini Soketnya Nah Ini Kita Ambil Kabel Yang Hitam Disini Ya Yang Hitam Nah Ini Yang Hitam Nah Kita Tempel Saja Di Bagian Disini Kita Tempel Saja Di Bagian Disini Seperti Ini Lalu Kita Lipat Kita Lipat Seperti Ini Lalu Kita Pasang Kembali Kita Pasang Soketnya Kembali Seperti Ini Nah Seperti Ya Nah Terpasang Seperti Itu Nah Ini Hanya Terhubung Ke situ Hanya Kita Mengambilan Masa Saja Ya Kita Coba Hidupkan Nah Sudah Hidup Artinya Kita Tidak Menggunakan Kabel Ini Lagi Kita Menjamper Langsung Saja Kalau Kita Buka Kabel Disini Terlalu Panjang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Demi Baik Seperti Ini Saja Ini Hanya Masa Baik Sahabat Ini Sudah Jelas Kita Pasang Kembali Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh